Rabu malam, 92 keluarga korban kebakaran mengungsi di sekitar jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Mereka bermalam di trotowar lantaran belum ada tenda pengungsian. Polisi sementara menutup satu ruas jalan untuk warga korban kebakaran. Nantinya mereka akan dibawa ke penampungan sementara. Warga kini membutuhkan bantuan obat-obatan dan logistik. Sementara hingga malam tadi, petugas pemadam kebakaran masih meninginkan lokasi kebakaran di permukiman padat di Cempaka Putih Utara, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi Rabu sore, api dengan cepat menyebar dan membakar 30 rumah warga yang berimpitan. 31 mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih belum dipastikan. Tidak ada korban jiwa namun sejumlah warga terluka akibat tertimpa genting dan menghirup asap. Untuk korban sendiri yang korban jiwa tidak ada, pastikan tidak ada. Kemudian untuk korban yang menghirup asap tadi sudah ada ya. Kemudian yang luka kakinya mungkin 2-3 orang karena berusaha ingin menyelamatkan barangnya terkena pecahan-pecahan genteng. Kemudian rumah sendiri yang terbakar kurang lebih 30 rumah.